Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan sikap kita Terhadap orang-orang Alih hikmah yang kadang dia bisa Menebak kita Menebak keadaan rumah kita Akan ada yang berniat jahat kepada kita Termasuk menebak pikiran kita Dan lucunya alih hikmah itu Buya banyak yang mengaku ustad Yang ingin saya tanyakan Apa bedanya alih hikmah itu Dengan dukun atau paranormal Itu aja bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa perbedaan paranormal Dukun ustad ahli hikmah Kiai ndablek Kiai ilmu berdukunan Ini biasanya kiai males mondok Waktu mondok itu hanya dapat di jasa Pengen bisa terbang kerjaannya makan besi Sama makan api Makan beling Mondok makan besi Makan beling Makanya agak pinter-pinter Mondok cari ilmu Fikir Khayalannya pengen jadi sunan kali jogo Sunan lahir jogo yang dilihat adalah keramat dhuhir Keramat yang sifatnya bisa merubah ini Lupa imam sunan kali jogo adalah ahli istiqam Orang yang paling takut dalam kemaksiatan Ini biasanya santri-santri yang males belajar itu Setiap hari puasa Macam-macam Puasa ini puasa itu Puasa ini puasa itu Selain kemessnya enggak Ini keblinger nih Rupanya gurunya yang Yang ngajari Ilmu hikmah itu maknanya adalah Ilmu hikmah Kalau hikmah itu artinya ilmu Hikmah itu sendiri kan artinya ilmu Cuma kita tidak ingin kalimutu haqqin uridah bihal batil Judulnya ilmu hikmah tapi terdialamnya ilmu pedukunan Ini kan jadi salah Selama ilmu ramal Orang ilmu hikmah itu biasanya ada di dalam Kita menemukan orang-orang soalnya dia punya ilmu hikmah Ilmu hikmah itu adalah ilmu Yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut Misalnya apa dia Ngasih doa Ngasih ini Mudah terkabul Dia diajari yang anak-anak Sudah tidak usah bilang Nah ini kan rukiyah yang katanya rukah syariah Rukiyah itu kan syariah aslinya Karena Nabi mengajarkan rukiyah untuk membaca surat al-fatihah Dan lainnya Ada rukiyah Syariah membaca al-fatihah untuk obat Rukiyah Fa'innah la rukiyah Tentang kisah seorang sahabat Nabi Yang membacakan seorang ketua kabila Yang sakit dibacakan fatihah Kemudian ditanyakan kepada Nabi Bagaimana tentang yang ini Lalu dia memberikan nanti Ya'innah la rukiyah Itu rukiyah boleh Boleh kau ambil pahak Imbalannya Tapi sekarang rukiyah sendiri sudah dicemari Dengan macam-macam Di dalam dirimu ada lima ribu cin Ada ularnya Ada orang ngadep kemudian Buya orangnya banyak ularnya semuanya Berani ngomong kita ada ular Buya saya lihat orang di mulutnya Ada ular semuanya Sudahlah jangan hayal disini Kalau hayal jauh-jauh sana Itu tukang sulap sana Awas kalau rukiyah sederhana Kalau rukiyah ahli hikmah itu datang Akan tampak di wajahnya kekhusuan Rasa takut kepada Allah Dan tidak mengajarkan cuci yang baik Tidak mengajari suudan Agar tapi memuatkan hatinya Itu ahli hikmah Kalau sudah pakai cerita macam-macam Ngelantur Kamu begini Di rumahmu ada jin Oh bilang aja Dari dulu saya dengar kata kiai Kalau kita mendo' Allahumma Itu kan ada jin di kamar mandi Kok baru sekarang kasih tau Gitu dong Berarti lebih pintar saya Oh ada rumahmu ada jin Ada Dari dulu ada jin Keliharan rumah saya Tapi jin gak ganggu Sekarang jin yang kayak manusia Kayak ente ini yang ganggu saya Jadi ketakutan kan akhirnya Harus tegas urusan Ini biasanya Istiqamah lah kepada Allah Takut kepada Allah Dan kadang itu mengajari suudan Sudah setengah dukun Barang kehilangan Dan salah satu Waduh Kemarin siapa yang datang ke rumahmu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyitirumah Ada orang ke rumahmu kemarin Oh ya tentu ada Padahal ini bab kehilangan Akhirnya suudan sama pamannya Bersangka buruk dengan bibiknya Kalau ahli hikmah Akan berikan hikmah Misalnya barangnya hilang Subhanallah Ayo kita berdoa Semoga itu akhir curianmu Semoga Allah ganti yang lebih banyak Gak usah suruh mencari Hati-hati ya Pokoknya orangnya Pakai ciri-ciri ya Rambutnya hitam Sehari saat kampung Rambutnya hitam Dia punya sepeda motor merah Wuh Mereh Waduh Dan ke dandang memang mereka cerdas Cerdas mereka dandang cerdas Jujur cerdas ini kalau nipu hebat Ada polisi datang ke seorang Dukun paranormal yang ku ustad ini Ada Apa namanya Ada Apa namanya Ngarapi dana Ada Masih di brokul begini kok hari Apulisi belum jauh nih Masih disini Sekitar sini Betul di kubuk Setelah itu Ya ketemu Ya jelas loh Pakai brokul Kalau kelihatan naik mobil Ketauan Ini cerdas ya Karena pakai brokul Tidak jauh Masih disini Hati-hati Semakin cerdas Ilmu pendukunan Apalagi banyak kali Belustad Hati-hati Ilmu hikmah adalah Memberikan ijazah yang baik Doa-doa yang baik Sampai kami Jimat sendiri Bukan sesuatu yang haram Karena Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Umar Juga pernah membuatkan jimat Tulisan ayat Al-Quran Dikalungkan di anak-anak kecil Agar terindah dari gangguan Jadi jimat itu ada Kata-kata misalnya Tidak boleh meyakini Bahasanya kekuatan ada di tulisan itu Tapi kekuatan dari Allah Tapi ini digunakan untuk anak Kecil yang sudah tua Baca wirid Baca zikir Bukan kalungan jimat Baca zikirnya Baca berapa kali Dijaga oleh Allah Pakai kalungan Jimatnya satu tas Duit satu tas baru Buat sedekah Jimat satu tas Setiap ketemu orang Tokonya ditempeli banyak Apakah tidak boleh Ada yang lebih bagus Baca bukan ditempelin Apakah tidak boleh nempelin Tidak syirik Karena ada yang pernah diajarkan Sayyidina Abdullah bin Umar Cuman kadang kita berlebihan Memang kalau orang buta huruf Tidak bisa membaca Arab Ia dibukarkan yang semacam itu Lihat ini Ustadz dikasih jimat Ustadz Baca ratif ul haddad Baca beritul latif Baca itu Sudah beres semuanya itu semuanya Pendidikan dari Nabi SAW Nah sekarang Apa perbedaan Ustadz Dukun dan paranormal Kadang memang membingungkan Jawabannya Kita tidak tahu Apakah ini Dukun yang nyamar Jadi Ustadz Atau Ustadz yang nyamar jadi Dukun Kita bingung jadinya Ada Ustadz nyamar jadi Dukun Sudah salah Nyamarnya kalau jadi Dukun Dukun repot lagi Dukunnya nyamar jadi Ustadz Cuma dikit-dikit merasa Sok tahu Bahkan sampai meningkat Ini kejahatannya Para Dukun ini Setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW Waduh hebat ini Bermacam-macam Makanya sudah lah Jangan urusan yang demikian ini Urusan dengan Amalkan dengan amal dohir ini Lakukan syariat yang benar Ya Kalau memang agar Tidak diganggu sama pencuri Ya Ada Agar tidak diganggu oleh pencuri Agar rumahmu aman Dibuat kunci Kemudian tahajud Kalau sering tahajudan Yang pencuri tidak mau datang Masjidnya sampai jamnya dicuri Oh gimana tidak dicuri Oh tidak ada yang jamaah di situ Masjid Masjidnya saya kan ada pencuri Kadang-kadang semua Ya Masya Allah sekarang pencuri Sudah luar biasa Kenapa Jam di masjid dicuri Saya ketawa Ini yang salah bukan pencurinya ini Kok sampai masjid bisa dicuri Ini kan berlebihan Jamaahnya pada dimana Baik Ayo kita semuanya benah diri Jadi memang ada Ahli hikmah itu Orang yang diberi oleh Allah Subhanallah Hikmah Di dalam lidahnya Kalimatnya kalimat hikmah Kadang-kadang nasihat itu Didengar dari orang lain Tidak akan berpengaruh Cuman kalau kalimat Diucapkan oleh beliau Allah Dan kadang bukan seorang alim Akan tapi ciri yang tidak bisa dibantah Adalah dia jauh dari kemaksiatan Kalaupun bermaksiat mudah Bertobat Mustahil Wali bermaksiat Harat Bohong tuh Pasti dusta Kalau ada wali ngomongnya aneh Bikin umat itu geger Enggak Wali gak akan begitu Wali buat tentram Wali tidak bikin masalah Kalau ada wali yang punya ungkapan Bikin orang berperang Itu bukan wali Wali itu kalimatnya Akan menjadikan orang tentram Bersatu Salih mencintai Itu wali Padahal ngomongnya Cuman ngomong begitu saja Tapi ternyata didengar oleh umat Sehingga di dalam guru mencari guru Dalam guru tarbiah Termasuk dalam membenah diri Termasuk pengobatan Dan sebagainya Yang dipentingkan Yang diperlukan adalah Orang itu harus berpegang Dengan syariat Mungkin tidak harus Derajat Alim Seperti fulan Fulan Akan lebih ternyata Dia orang yang paling takut Kepada Allah Takut keharoman Takut maksiat Maka itu adalah ciri Dia adalah ustad Bukan dukun Memang istilah orang pinter Itu waktu pertama kali Istilah orang pinter Kita pertama kali pulang dari Yemen Itu disini Bu ya Gimana kalau kita lagi punya masalah Datang ke orang pinter Saya pikir orang pinter kan ustad Ya Bila datang ke orang pinter Ya boleh Rupanya istilah disini Orang pinter itu beda Dukun Dukun Paranormal Paranormal Baik itu saja Kami tidak akan memberikan Ini semuanya harus berhati-hati Gurumu adalah Yang mendekatkan dirimu Kepada Allah Mungkin dia adalah Seorang guru di kampung Tidak masyur Hati-hati berguru Dengan orang masyur Berguru dengan orang masyur Nah tapi orang masyur Itu yang susah Kadang-kadang kita berguru Dengan orang masyur Ngaji dengan kiai Di kampung kita ada sombongnya Karena saya sudah berguru Dengan orang masyur Fitnah kan Orang masyur Yang terkenal disana sini Hati-hati Dan mungkin orang masyur Itu adalah benar-benar Karena Allah Dan dia orang baik Akan tapi Karena sambungnya Dengan orang masyur Menjadikan kita sombong Sehingga meremehkan kiai kampung Yang mengajari Asyadu Allah kita Yang mengajari syahadat kia Mengajari sholat kita Yang disatih bu kita sakit Dia yang repot Awas Sombong dengan orang kampung kita Sudahlah biarpun orang kampung Kerjanya disawah Tapi kiai itu Kalau soleh tulus Itulah Kekasih Allah Yang tersemunyi Di balik masyarakat kita Ini saja insya Allah Semoga Allah menjauhkan kita Dari tercrumus Menjauhkan kita Di salah memilih guru Jangan percaya dengan Bualan orang yang sok tahu Oh di dalam dirimu begini Begini Itu kan jadi ramalan bintang Nanti itu Peramal itu namanya Sudahlah Nggak usah dipercaya Yang demikian itu Kasyaf-kasyaf Ahli kasyaf Harus ahli syariat Dan kasyaf tidak setiap saat Kasyaf itu dibukakan oleh Allah Dan para wali Wali Allah Yang sudah sampai Derajat kasyaf Bisa melihat keadaan orang itu Nangis di malam harinya Ya Allah tutup Saya tidak pengen itu Semua capek saya Nelihat ini berzinang Nelihat ini begini Nangis Loh kok sekarang Loh kok kasyaf itu Jadi kebanggaan para wali katanya Nggak wali itu menangis Kalau punya ilmu kasyaf Kasyaf itu dibukakan Sementara kita diajarkan Ya Allah tutup Aib orang lain dari mata saya Saya tidak pengen Lihat kekurangan seorang pun Biar saya bisa khusul Loh kok dibuka oleh Allah Nangis para kekasih Allah itu Loh ini ada orang Soalnya aku tahu Para wali Allah Yang derajat Kasyaf itu menangis Biarpun tidak tampak Di hadapan kita Tapi di belakang sana Menangis Ya Allah tutup ya Allah Saya tidak kuat Ada orang minuman keras Ada orang bersinah Di malam hari Saya melihatnya Capek Aku minta ya Allah Tutup aib orang lain Dari mata kami ya Allah Agar aku bisa berpasang kebaik Kepada siapapun Wali Allah Kerejaannya berpasang kebaik Makanya jangan Sok kasyaf kasyaf tau ini Pasti hayal Kalau orang bangga dengan begitu Berarti bukan kiai yang sesungguhnya Allahu aklam bisawab